Buku suci pertama dan paling terkenal dalam Islam adalah Al-Hur'an. Al-Hur'an merupakan kitab suci Islam yang seluruhnya disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang beliau terima dari Allah dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan ditulis saat itu juga atau ketika beliau masih hidup. Kemudian ada hadits atau sunnah, yang baru ditulis sekitar 200 tahun kemudian setelah wafatnya Nabi oleh orang-orang Persia atau Iran-Jamanau, dan wilayah lainnya. Sebelumnya, ajaran dan kisahnya diceritakan sambung-tersambung secara lisan, atau tutur tinular, dan lebih tepat disebut dengan istilah tradisi. Sebagaimana tradisi yang ada di daerah kita, cerita rakyat, hikayat, mitos, dan sebagainya, tentulah ada pergeseran makna ataupun literal. Hal ini pun ditengahi dengan pemilihan hadits dan penentuan klasifikasi, sehingga ada derajat sohih, doif, gorib, mutawatir, dan sebagainya. Permasalahan baru pun muncul, ketika ada ulama yang menyatakan sohih, sedang ulama lain menyatakan sebaliknya. Dari sinilah, awal mula munculnya sekte dan perpecahan dalam Islam. Sekte sunni menganggap syiah sesat, pun sebaliknya, orang syiah menganggap sunni lah yang sesat. Bola salju ini terus bergulir, orang salafi menganggap sufi gila atau berlebihan, sedangkan orang sufi menganggap salafi kurang ilmu. Orang wahabi menganggap kiai nusantara bid'ah, sementara kiai nusantara menganggap wahabi kurang berpengetahuan tentang konteks. Sementara dari luar, orang yang bukan beragama Islam mengatakan, selesaikan dulu urusan internalmu itu, baru sebarkan. Dan ternyata, fenomena ini sudah ada sejak awal sejarah lahirnya Yahudi, yang dimana, mereka sudah punya kitab Taurot, tapi malah ribut dengan kitab Talmud. Sebenarnya, sejarah Yahudi dapat kita lihat pada Perjanjian Lama atau Taurot. Pada awalnya, Israel, hanyalah sebuah persatuan kelompok yang terdiri dari suku-suku, lalu ia menjadi sebuah kerajaan. Setelah terbebas dari perbudakan di Mesir, mereka menaklukkan negeri Kanan. Sejarah Yahudi mencapai masa keemasannya, pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedangkan masa yang paling menyedihkan dalam sejarahnya, adalah masa perbudakan selama di Mesir dan di Babylonia pada 586 sebelum masehi, serta masa penyerangan Romawi pada 70 masehi. Sebagaimana yang disehutkan oleh Encelopedia Britannica, Yahudi adalah salah satu agama paling tua, yang tetap melaksanakan tradisi agama mereka. Namun, istilah Yahudi sebagai agama, tidak terdapat dalam bahasa Ibrani kuno, atau premoderen Hebrew. Selanjutnya Encelopedia Britannica menyatakan, meskipun semua ajaran Yahudi berasal dari Taurot Ibrani, namun, adalah suatu kekeliruan untuk mengira, bahwa agama Yahudi, adalah agama yang berdasarkan kitab perjanjian lama. Yahudi kontemporer, sebenarnya berasal dari ajaran dan gerakan para Rabbi, atau pendeta, atau imam pada abad pertama masehi, yakni pada era Palestina dan Babylonia. Jadi, para Rabbi itulah yang menyatakan, bahwa di samping Nabi Musa menerima Taurot di Bukit Tursina sebagai undang-undang tulisan, ia juga menerima Talmud sebagai undang-undang lisan. Talmud, disebut juga dengan Mishnah, yang berarti sesuatu yang harus dipelajari atau diingat. Talmud versi Babylonia, dikembangkan pada abad ke-6, sedangkan Talmud yang paling otoritatif dalam kalangan Yahudi, adalah Shulhan Ruhkarya Joseph ben Ebrahim Caro pada abad ke-16 Masehi. Talmud inilah, pangkal bala kesengsaraan bangsa Yahudi, dan banyak bangsa lainnya termasuk kita. Talmud, telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan sejarah, setelah para penguasa non-Yahudi mengetahui, apa ajaran Talmud yang sebenarnya. Kitab Talmud, dianggap kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab Taurot. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itu pula sebabnya, mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, chauvinistik, teokratik, konservatif, dan sangat dogmatik. Untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, tidak kenal kompromi, orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud, yang diakini oleh orang Yahudi sebagai kitab suci yang terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud, bahkan melampaui kitab Taurot. Bukti tentang hal ini, dapat ditemukan dalam Talmud Erubin 2b edisi Soncino, yang mengingatkan kepada kaum Yahudi, Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab, daripada ayat-ayat Taurot. Para imam Talmud mengklaim, sebagian dari isi kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa secara lisan. Sampai dengan kedatangan Nabi Isa, kitab Talmud belum juga dihimpun secara tertulis seperti bentuknya yang sekarang. Jika hadits dari Persia ditulis sekitar 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saja sudah terhitung lama, maka Talmud bisa 10 kali lipatnya. Menurut salah satu pendapat, jarak antara Nabi Musa bin Imron dan Nabi Isa bin Maryam adalah 1900 tahun. Tradisi lisan yang disampaikan secara tutur tinular, memang harus diragukan, diteliti ulang, dinarasikan ulang, atau bahkan ditinggalkan jika menimbulkan perpecahan. Sebagai gambaran, baru 78 tahun yang lalu Indonesia merdeka, kita tidak bisa menggambarkan secara persis bagaimana sejarah proklamasi yang benar, karena telah banyak yang terdistorsi. Nabi Isa sendiri, mengutuk tradisi Mishnah, atau Talmud awal, termasuk para pendeta Yahudi dan kaum Farisi yang mengajarkannya. Karena, isi kitab Talmud seluruhnya menyimpang, bahkan bertentangan dengan kitab Taurot. Kaum Kristen dan Islam, karena ketidakpahamannya, hingga dewasa ini menyangka, bahwa perjanjian lama atau Taurot, merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi. Namun, sangkaan itu keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan, doktrin dan fatwa yang berasal dari para imam atau rabbi, lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurot, dan bahkan parahnya tidak mendukung isi Taurot. Seorang peneliti Yahudi, Hiam Makcobi dalam bukunya Judais on Trial, mengutip pernyataan Rabbi Yehiel ben Joseph, dia mengklaim bahwa tanpa Talmud, kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurot. Tuhan telah melimpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif, karena tradisi, merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka, dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud, tidak akan mungkin mampu memahami Taurot. Memang ada kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud, dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurot saja. Mereka ini disebut golongan Karayyah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci, dan menjadi korban didzulimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks. Begitu pula dalam dunia Islam, ada golongan yang memilih untuk menggunakan Al-Hur'an saja yang terjaga, namun kaum Sunni, atau golongan yang memegang kuat tradisi mengatakan, kalau mereka sesat, dan menyebutnya ingkar Sunnah, bahkan telah keluar dari Islam. Selanjutnya, kepada tradisi Mishnah itu, para pendeta Yahudi menambahkan sebuah kitab lagi, yang mereka sebut Gemarah, atau Kitab Tafsir para Pendeta. Tradisi Mishnah yang kemudian dibukukan bersama dengan Gemarah itulah, yang selanjutnya disebut Talmud. Ada dua buah versi kitab Talmud, yaitu Talmud Jerusalem dan Talmud Babylonia. Talmud Babylonia, dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud yang akan kita uraikan ini, merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan, dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, termasuk kaum Yahudi, tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian, yang menjadi kitab suci baik bagi kaum Yahudi ortodoks maupun hasidiyah di seluruh dunia. Dimana, mereka mengklaim, semua ini adalah perkataan dan perbuatan Nabi Musa, utusan Tuhan, walaupun hanya dinarasikan secara lisan dengan sanat yang tutur timular, dan baru ditulis lebih dari 1900 tahun. Pelaksanaan ajaran Talmud tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian itu, telah menyebabkan penderitaan yang tak terperikan terhadap orang lain sepanjang sejarah umat manusia sampai dengan saat ini, khususnya di tanah Palestina. Ajaran itu, telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian secara masal penduduk sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menetapkan, bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut goyim, sama dengan binatang, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam. Marilah kita periksa beberapa ajaran Talmud dari manuskrip Babylonia berikut ini. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabbi, mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Seorang Yahudi, tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi, jika lembu orang kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang tua, atau memungut menantu bagi anak lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang kafir. Jika seorang Yahudi membunuh seorang kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi, boleh dimilikinya. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Anak perempuan orang kafir sama dengan Najis sejak lahir. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu lalu dimakan. Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci, telah ditentukan. Adam telah bersetubuh dengan semua binatang, ketika ia berada di sorga. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun 1 hari. Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang, diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin, juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Buktikan, bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini, yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Nyatakan, bahwa tidak akan ada seorang Rabbi pun yang akan masuk neraka. Seorang Rabbi, telah mendebat Tuhan, dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakuin bahwa Rabbi itu memenangkan debat tersebut. Para Rabbi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh, sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh setengah mil. Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu, kalau ia melakukannya juga, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsem. Tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Sungguh terlarang bagi anjing, perempuan, atau pohon kurma, berdiri di antara dua orang laki-laki. Karena musibah khusus akan datang, jika seorang perempuan sedang haid atau duduk-duduk di perempatan jalan. Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari. Aku bersyukur, Ya Tuhanku, karena engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian. Di dalam Talmud ayat Gittin 57b, dikisahkan tentang dibantainya 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Betar. Selanjutnya Gittin 58a mengklaim, bahwa 16 juta anak-anak Yahudi, dibungkus ke dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi. Padahal, demografi tentang zaman kuno menyatakan orang Yahudi di seluruh dunia, pada masa penjajahan oleh Romawi, tidak sampai berjumlah 16 juta, bahkan 4 juta pun tidak ada. Begawan yang sangat dihormati, Moses Maimonides, mengajarkan tanpa tedeng aling-aling, bahwa kaum Kristen wajib dihabisi. Tokoh yang memberikan fatwa seperti itu, memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki agama Yahudi. Moses Maimonides, dipandang sebagai penyusun hukum, dan filsuf terbesar sepanjang sejarah Yahudi. Ia acapkali dengan penuh rasa hormat disebut dengan nama Rabbam, dan disapa dengan panggilan Rabbenu Moshe ben Maimon, yang artinya Rabbi kami Musa anak Maimon. Maimonides mengejarkan, tentang boleh tidaknya menyelamatkan nyawa kaum Goyim, atau bahkan orang Yahudi sekalipun, yang berani menolak inspirasi ilahiyah di dalam Talmud. Sesungguhnya, bila kita melihat seorang kafir sedang terhanyut dan tenggelam di sungai, kita tidak boleh menolongnya. Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam, kita tidak boleh menyelamatkannya. Hal itu telah merupakan mitfah, untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi, para minim dan api korsim, dan membuat mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran, karena mereka telah menyebabkan penderitaan kepada kaum Yahudi, dan menipu manusia untuk menjauh dari Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Isa dari Nazaret dan para muridnya, dan Tzadok, Baitos dan murid-muridnya. Semoga terlaknatlah mereka. Ada perbedaan yang tipis tapi bisa dilihat dengan gambang, dengan apa yang disyariatkan oleh Taurot. Saya kutipkan saja dari tafsirannya. Para ulama Taurot menetapkan, bahwa Taurot mewajibkan, umat yang benar akan mendapatkan tempatnya di hari kemudian. Tetapi, tidak semua kaum Goyim akan memperoleh kehidupan yang abadi, meskipun mereka taat dan berlaku soleh, menurut agama mereka. Dan meskipun kaum Kristen pada umumnya menerima kitab perjanjian lama Ibrani sebagai kitab yang diwahyukan dari Tuhan, namun mereka sebenarnya adalah penyembah berhala menurut Taurot, oleh karena itu patut dihukum mati, dan kaum Kristen itu sudah dipastikan tidak akan memperoleh ampunan di hari kemudian menurut Taurot. Bukanlah mengada-ada, bila edisi Talmud Babylonia dipandang sebagai kitab suci Yahudi yang paling otoritatif. Karena orang Kristen terperdaya oleh para penghutbah Yahudi, maka para paus kian hari kian percaya, dan meminta fatwa kepada Rabbi Yahudi sebagai narasumber yang syohih untuk mendapatkan keterangan, bila berkaitan dengan kitab perjanjian lama, yang tanpa mereka sadari telah berkonsultasi dengan para okultis. Yudaisme adalah agama kaum Farisi dan para pendeta Babylonia yang menjadi sumber ajaran Talmud dan Kabbalah yang di kemudian hari membentuk agama Yudaisme. Kitab suci Yudaisme Ortodoks lainnya, seperti Kabbalah, isinya penuh dengan ajaran tentang astrologi, ramal-meramal, sihir, dan ilmu hitam. Jika seorang Yahudi ingin bertaubat, ia cukup mengangkat seekor ayam, membaca mantra, dan mengibaskibaskannya di atas kepalanya untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut. Sampai sini kita bisa melihat, bahwa dengan adanya tradisi lisan yang dilestarikan dan dijadikan acuan kebenaran, justru bisa membuat perpecahan, bahkan secara tidak sadar perlahan meninggalkan kitab suci, karena kita sekedar percaya dengan penceramah, yang menurut prasangka kita, tidak mungkin mereka punya niat jahat. Dalam Al-Ma'idah ayat 41 ada peringatan, mereka itu orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat asalnya. Mereka mengatakan, Penting untuk kita ketahui bahwa, perbuatan menambah ayat-ayat Tuhan, dan menambah-nambah aturan dalam agama, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dari golongan Yahudi yang hidup di zaman dahulu saja. Tetapi siapa saja yang suka menulis kitab dengan tangannya sendiri, dan mengklaim ini dari Tuhan, sudah diperingatkan Al-Hur'an. Al-Baqarah ayat 79, Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.